Intro Sobat Bumi Langit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten-konten dari Bumi Langit Youtube Channel. Halo Sobat Bumi Langit, beberapa hari yang lalu, Bumi Langit hadir dalam acara Jakarta Cosplay Parade 2019 yang diselenggarakan di Monumen Nasional. Sebelum acara ini, Bumi Langit juga mengikuti press conference dari Jakarta International Performing Arts 2019. Dalam acara ini, Bumi Langit memperkenalkan karakter-karakternya di atas panggung yang diwakili oleh Aristocris Tandio selaku Vice President Marketing dari Bumi Langit. Ada 5 karakter Bumi Langit yang diperkenalkan di atas panggung. Karakter yang kita miliki, ada 748 karakter dan masih akan ada lagi karakter-karakter Indonesia yang akan berjaya di atas Indonesia. Terima kasih, bangga karya Indonesia, Bumi Langit hadir bersama kita siap. Lomba cosplay untuk karakter lokal juga dihadirkan loh dalam acara ini. Di antara peserta yang mengikuti lomba, ada karakter dari Bumi Langit juga. Di antaranya, Gundalah, Si Buta dari Gua Hantu, dan juga Sri Asih. Setelah selesai, cosplayer berbaris untuk melakukan parade keliling di sekitar Monumen Nasional. Parade ini sendiri sangat menarik loh, Sobat Bumi Langit. Selain menghadirkan cosplayer dari Indonesia, parade ini juga dihadiri langsung oleh cosplayer internasional. Masyarakat juga dapat mengenal lebih dekat karakter-karakter lokal yang ada di Indonesia. Salah satu yang menarik adalah interaksi antar cosplayer dan juga masyarakat seperti yang dilakukan Gundalah kepada anak-anak yang sedang menyaksikan parade ini. Seru banget ya acaranya Sobat Bumi Langit. Hai Sobat Bumi Langit, aku cuma mau ngingetin nih. Jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa selalu update tentang Bumi Langit Youtube Channel. Sampai jumpa!